Sebanyak 62.000 vaksin Sinovac tiba di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Senin Pagi. Distribusi vaksin ini mendapatkan pengawalan ketat BRIMOB dari Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Vaksin yang berada di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Tambak Aji mendapatkan penjagaan dari Polres Sabah Semarang agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjara Pranowo bersama Kepala Dinas Kesehatan mengecek vaksin yang baru datang dari Bandung, Jawa Barat. Nantinya, vaksin ini akan segera disuntikkan kepada para tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah. Pelaksanaan vaksin akan dilaksanakan secara bertahap. Ganjara menyampaikan proses vaksinasi rencana yang akan dilakukan pada 14 Januari nanti. Target pertama adalah tenaga kesehatan dan personel penunjang di seluruh fasilitas kesehatan. Tahap kedua, petugas pelayanan publik. Kemudian, masyarakat umum akan mendapatkan vaksin pada tahap ketiga. Ketentuan tentang vaksinasi ini pengolahannya secara hati-hati. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menambahkan, setelah kedatangan vaksin tahap pertama ini, pihaknya segera menata proses distribusi dan dalam satu atau dua hari akan didistribusikan ke Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Yang tahap pertama, kita untuk tenaga kesehatan dan penunjang di seluruh faskes. Itu tahap pertama. Nanti untuk tahap kedua, ini untuk pelayanan publik. Yang ada TNI, Polri, Southpol PP, petugas bandara, pelabuhan, kereta api, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini yang tahap kedua, nanti tahap ketiga untuk masyarakat rentan, terus kemudian yang terakhir nanti untuk masyarakat dan pelaku ekonomi. Jadi mungkin kalau sampai, itu kary-dewin, kita kira-kira. Ini yang tahap empat. Ini setelah administrasi kita tata dulu, lalu rencana distribusi kita sudah siapkan. Kita siapkan, ya, kalau segeralah dalam satu-dua hari ini akan kita distribusikan ke Kabupaten Kota. Ini datang lagi kapan, Pak Infonya? Kita belum tahu. Kita menunggu nanti pemberitahuan lebih lanjut dari pusatnya. Kabupaten Kota gimana, Pak? Persiapannya? Sudah, jadi rantai dinginnya sudah kita siapkan semuanya. Dan itu kita harus menjamin dalam rantai dingin itu, mutunya harus berhasil. Untuk vaksinator di Kabupaten Kota juga? Sudah, sudah kita latih.